Pemirsa puluhan kendaraan roda 4 yang parkir di Bahu Jalan ditertibkan Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat. Razia parkir liar juga dilakukan di tiga titik di kawasan Pinangsia, Gelordok, dan ASMK, Taman Sari, Jakarta Barat. Penertiban kendaraan roda 4 yang parkir di sembarang tempat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Depok di Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat. Hasilnya puluhan kendaraan terjaring dan diberikan sanksi pengembokan pada roda kendaraan. Tidak hanya itu, petugas juga mengembosi seluruh ban kendaraan yang diduga milik pegawai BPJS Kota Depok. Tindakan tegas petugas Dinas Perhubungan dilakukan lantaran pemilik kendaraan tidak menghiraukan rambu larangan parkir di Bahu Jalan. Selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang larangan parkir. Nah kalau mereka berulang kali kita peringati juga tetap bandel, tindakan terakhir ya kita melakukan pengembokan. Nah ini berlaku terhadap KR 2 ataupun KR 4. Kenapa? Ya kita sudah lihat bahwa di sini ada larangan. Sepanjang jalan ini tidak boleh parkir. Dan area pengembokan. Angkut yang melanggar termasuk ini, makanya kami ada mobil direct mana? Di direct ya Pak? Akan di direct ya? Persis, akan di direct. Sementara itu di Jakarta Barat, akibat banyaknya kendaraan yang parkir di sepanjang badan jalan dan tempat yang dilarang parkir, petugas di sub langsung membawa sejumlah kendaraan dengan cara di direct. Dinas Perhubungan Kota Jakarta Barat akan terus melakukan penertiban parkir liar untuk mengurangi kemacetan dan mengembalikan hak pengguna jalan. Tim Liputan, Berita 1. Terima kasih. Terima kasih.